selamat menikmati 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 oke prestasi inggris sanggar dipelihara oke selamat menikmati oke selamat menikmati jadi oke oke selamat menikmati oke 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 selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Input nilai segala macam Sekolah itu udah ngurusin dan pihak BK-nya itu Sangat sekatan gitu Yang ngurusin kita Masih informasi-informasi terbaru Supaya Murid-murid yang eligible Itu bisa Lancar sampai Jadi sekolah juga mendukung banget ya Aktif banget ya Komunikatif juga informasinya selalu update Udah sampai mana nih misalnya Brian Ikut SNMPTN gitu ya Pertama daftar Terus persyaratannya juga kan Didukung semuanya Terus udah sampai mana prosesnya gitu kan Semua Semua terkomunikasikan dengan baik ya Semua disampaikan dengan baik Sama orang tua juga ikut juga Sampai waktu itu pihak BK-nya Sempat mampil Siswa dengan orang tuanya Supaya bisa di-conseling dulu Gimana Untuk pemilihan jurusan Di SNMPTN sendiri Pilih sendiri Atau memang Tadi dikonsultasikan dulu Sama guru BK Atau yang lain Di utamanya Pilihan dari masing-masingnya Karena harus sesuai dengan Pension masing-masing Tapi Nanti dari pihak BK-nya Akan kasih konseling Gimana Sesuai enggak dengan nilai rapot Apakah nilai rapot Oke Segini berpotensi besar Atau enggak gitu Nanti dikasih arahan lagi Oh disesuaikan juga dengan Dilihat juga ya Track recordnya Rapotnya kayak gimana Ada yang mau melengkapi Jeleng-jeleng aja Ada yang mau melengkapi Silahkan Sebenarnya Sama sih Kelebrain tadi Masa menambahkan Kalau SNMP itu Fasilitasnya lompat banget Waktu awal Memang masuk itu Kita dibikin Sendiri Jelasin Kayak dijelasin Dari awal SNMP itu apa Cara langsungnya gimana Cara langsungnya gimana Penelitiannya gimana Jadi kita enggak dong Kalau dulu juga bisa Langsung ngomong ke gurunya Dari A sampai Z Semuanya lengkap Di bimbing ya Sama Sama sekolah Terus sampai-sampai Dipikinin zoom meeting sendiri Iya Buat jelasin gitu Oke Sampai tuntas Sampai kalian diterima Di Perguruan tinggi Favorit Wah luar biasa ya Oke Jadi pengen seolah lagi Saya Ya Nah ini kan Teman-teman kan Kalau proses SNMPTN itu kan Guru juga aktif Orang tuanya juga terlibat Saya pengen Pengen ini Melihat sisi lainnya Dalam hal belajar Dan juga Belajar mengajar ya Di sekolah Seperti apa nih Hubungan Dengan Bapak Ibu guru Dan seluruh Sifitas akademika Di SMA Santa Maria 1 Cereba Kalau hubungan kita Sama guru-guru Tenang Satu-satu ya Andri Oke silahkan Sudah kayak keluarga Lama juga Sebelum pandemi Juga Di bimbing banget Di sekolah Belajarnya Memang banget Kalau gak Ada yang gak ngerti Bisa tanya Sekarang Walaupun Corona Kayak gini Gak bisa Kepungi langsung kan Tapi masih bisa Bimbing Nah itu juga kita Siap paginya Ada doa Bersama Poli kelas gitu Itu setiap hari ya Dua pagi Oke ya Lalu Jadi Kejumannya tuh Udah deket banget Dan enak gitu Semua terbuka Semua cerita Juga lebih enak Oke Jadi bisa sharing Bisa komunikasi Bisa ngobrol-ngobrol Bisa bercanda-bercanda Sama Bapak Ibu Bapak Ibu guru Senang banget ya Sekolah disana ya Oke lalu Tadi yang Tadi yang udah deketin Ya silahkan Ya jadi sesuai Yang udah dibilang Emang Santa Maria ini Munit dengan Gurunya Emang seperti teman Oke Sangat dekat Jadi Apa yang kita lakukan Di sekolah ini Santai Jadi gak ada yang Dikin tertekan Iya oke Itu gak ada Sama sekali Oke Ada pengalaman lainnya? Ya kalau misalnya Seter pribadi Saya dengan guru-guru Ngeliat teman-teman juga Guru-guru di Santa Maria itu Sangat friendly Jadi Bukan pribadi yang Cuek-cuek gitu Tapi Ayo Kayak mengayomi gitu Murid-muridnya Jadi murid-muridnya tuh Ada hubungan yang akrab Dengan guru Tapi ya Sewajarnya murid dengan guru gitu Ya karena Biar bagaimanapun juga Hubungan antara guru dengan murid Ada Ininya sendiri ya Apa namanya Ada batasannya sendiri Oke Nah misalnya nih Misalnya di luar yang sekolah Kita lagi belajar Belajar bareng misalnya Teman-teman ini belajar bersama Ada kesulitan Nah suatu saat kita bisa Japri gurunya Bisa ya Siap saat bisa Untuk masalah pelajaran loh ya Iya bisa Bisa banget Bisa banget Padahal ada yang sampai jam 1 malam Nge-chat juga Jam 1 malam nge-chat juga Wih luar biasa Jadi sayang banget ya sama kalian ya Sudah seperti orang tua sih Oke Ya Lalu Pembinaan Sekarang kita ke pembinaan Pembinaan prestasi ya Baik di Akademik Dan non-akademik Seperti apa pembinaannya Pengalaman kalian Di SMA Santa Marai 1 Tentunya guru-guru Sangat Memfasilitasi ya Yang tadi juga sudah dibilang Oke Guru tidak masalah Di chat Atau ditanya Secara japri Sampai malam Itu guru selalu siap sedia Jadi Secara akademik Kita pasti tercukupi Dan untuk non-akademiknya Bagi saya sendiri Yang Saya juga kan ikut Modern Dance ya Sekolah ini Sangat membantu Dalam Membantu Dalam Apa ya Pelajaran Setiap harinya Dalam Untuk mengikuti lomba Persiapannya Semuanya sekolah Membantu Dan Dengan segala Prestasi akademik Maupun non-akademik Juga sekolah Sangat mengapresiasi Kami semua Oke Jadi Di situ Mau Akademik Maupun yang Non-akademik Semua difasilitasi Didampingi juga ya Iya betul Oke Saya pengen Dengar suaranya Brian Jadi Untuk yang Silahkan Untuk pembinaan Ya Pembinaan Prestasi Jadi Buru-buru santai itu ya Ngulangin yang kata Hilda Itu emang care banget ya Jadi Kayak sekarang aja misalnya Sebenarnya kan Kita udah kelar USBN ya Oke Kita udah kelar USBN Sebenarnya Udah bukan Tanggung Sekolah lagi Untuk ngajarin Siswa-siswa lain Tapi Sekolah itu masih Mau membina Siswa-siswinya Supaya Bisa Dibantu nanti Untuk tes SBN-PTN Itu sih Salah satu Mantap sekali Tadi udah siap-siap Udah siap-siap jawaban Oke Kalau Mengenai bantuan Yang diberikan sekolah Supaya siswa dapat Mengikuti Dan diterima di PTN Melalui jalur SNMPTN Tadi sudah Disinggung banyak sekali ya Mengenai Tadi dibikinin Zoom meeting sendiri Gitu kan Dijelasin Seperti apa Persiapannya Persyaratannya Lalu juga Dilihat Nilai raportnya Juga disesuaikan Sampai Kepemilihan Fakultas Sesuai dengan Minat Minat Teman-teman sendiri ya Dan potensinya juga Tentunya Oke Dan sebelum Memilih Memilih Fakultas Jurusan itu ya Teman-teman juga Diberi Masukan Atau ada Bimbingan dari Guru-guru juga Oke Nah Pasti teman-teman di luar sana Juga pengen banget ya Pengen banget bisa Masuk di PTN Seperti teman-teman ini Seperti Brian Elsa Angelin Dan Hilda Juga pengen banget Masuk SNMPTN Nah teman-teman bisa gak Ceritakan Bagaimana caranya Supaya Bisa masuk PTN Melalui jalur SNMPTN Saya pengen dari Elsa dulu Punya tipsnya gak Karena SNMPTN itu kan Bukan kayak SBM yang Ujian gitu Ya ujian Ujiannya kan Dari Kalau SNMPTN Jadi Siapin aja Dari kelas 10 Waktu masuk SNMPTN Persiapannya sudah mulai Dari kelas 10 Oke Nilainnya tuh Harus Jangan-jangan sampai Jatuh banget gitu Lalu sampai turun Terus kalau bisa Aktif Lomba-lomba Atau apa Aseptifika itu Membanti banget Terus Alumni dari sekolahnya Juga Masuk ke Misalnya saya Dulu Dari internas Untuk Itu kayak Ngebuka jalur Oke Ya disana juga Di PTN yang kita tuju Juga Ada alumnus juga Cari informasi Disana juga Sama alumnus Dapat Bimbingan juga Sama alumnus Semakin naikkan Menambah dukungan Nilai raport Tadi Tetap raport Nilai raport Kalau dari saya sendiri Tidak jauh beda Dari kayaan Menurut saya Yang paling penting itu Usahakan Grafik Dari rata-rata raport Selalu naik Dan Kalau bisa Emang ditambahkan Beberapa sertifikat Untuk nilai plus Dan yang terakhir Jangan lupa Untuk berdoa Oke Doa itu Sangat penting Jangan ketinggalan Silahkan Iya Kalau dari saya Hanya Mimpulkan Dari ketiga Teman saya Bahwa Untuk mengikuti Jauh SNMPTM itu Tidaklah mudah Kita harus Persiapkan Semuanya itu Dari kelas Kulut Dari nilai raport Dan aktif Dalam mengikuti Kegiatan Dan diharapkan Juga nilai raport Kita Memiliki Grafik nilai Yang tentunya Pasti meningkat Oke Dan tidak lupa Kita selalu Mendawa Tuhan Di dalam Dua Ya Itu penting Banget ya Oh iya Untuk Bisa lulus SNMPTM Itu kan Katanya nilai raportnya Harus terus naik Harus bagus terus Ya nilainya Nah bagaimana sih Cara kalian Supaya Nilai raport Raport itu Terus naik Bagus Terus nilainya Bagaimana caranya Silahkan Elsa Bagaimana cara Apa ya Pengalaman Elsa sendiri Supaya nilai raportnya Bagus terus Kalau nilai kan Gak mungkin bagus Ya Oke Ada geletnya juga Misalnya Bila saya Mantap belajar Apa Untuk tugas apa Kurang bagus Nanti diulangannya Saya harus Belajar yang Benar-benar Biar Menutupi nilai Yang gelet itu Biar Jadi nilai raportnya Terbaut waktu di akumulasi Oke ada di akumulasi terakhir juga Dihitung juga ya Oke misalnya yang kurangnya Di bahasa Indonesia misalnya Berarti di matematikanya Kita harus Lebih tinggi Dari yang kemarin Misalnya gitu ya Silahkan Kalau dari saya Yang paling penting Menurut saya itu Manage waktu Jadi kita harus Bisa bagi waktu Antara merupakan tugas Atau ulangan Dan sebagainya Karena Di SMK itu Kita bukan lagi Anak-anak yang dimanjak Iya betul banget Dikejar-kejar Sebagainya Tapi kita harus Punya kesadaran diri Jadi kita harus Bisa bener-bener Oh iya Waktu jam segini Kita Waktunya main ya Kita batasin Untuk belajar kita Kita juga Punya Porsi-pulsinya sendiri Kita lebihin Porsi untuk Mata pelajar Yang memang kita Kesulitan gitu Oke Ya jadi Kalau Brian ini Misalnya Kesulitan di matematika Berarti dia Lebih banyak waktu Belajar di matematikanya Gitu ya Oke Lalu juga Manajemen waktunya Sangat penting ya Antara Main Belajar Rekreasi juga ya Harus diatur juga Sama Waktu sama keluarga Juga harus tetap Diatur juga ya Oke Silahkan Kalau dari saya sendiri Menurut saya sih Jangan pernah merasa puas Dengan apa yang kita Pelajari kemarin Oke Ini juga salah satu tips Untuk selalu Menyekatkan nilai Gak perlu nilai yang Terus Terlalu tinggi Kayak 95 95 lagi 95 lagi Ya Perlu cukup Cukup Misalnya dari 82 Dari 85 Dari 92 Itu Menurut saya lebih baik Yang penting kita mau terus Berprogress Ya Kalau ada usaha Oke Jangan berpuas diri Sampai disitu ya Harus tetap berjuang Lebih baik lagi Lebih baik lagi Dan harus melampaui Hari ini berikutnya Ya betul Oke Hari ini untuk berikutnya Maksudnya Kurang lengkap kalimatnya Silahkan Ya kalau dari saya sendiri sih Sama aja Manajemen waktu ya Ya Kayak kita bisa membagi waktu Antara kegiatan kita Kayak misalkan kita ikut Tekstif kultur itu banyak Ya Kita juga harus Nimbangin sama Belajar kita Kayak kita kan ikut Tekstif kultur Kita suka Nimbangin pelajaran Kita harus Apa ya Harus bisa Nimbangin gitu lah Gimana caranya Biar kita Di akademik Tidak turun Terus Di non-akademik Juga berkembang Ya Kalau biasanya kan Kalau image-nya Apa Image-nya teman-teman Di luar sana Kalau kita Mau masuk PTN Lewat jalur SNMPTN itu kan Belajar Terus siap hari gitu kan Belajar Terus kayak macam Kutubu buku Belir gak sih Kayak gitu Enggak sih Enggak juga ya Gimana 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 Supaya enggak Supaya Keliatannya Enggak terlalu Menyeramkan Setiap belajar Setiap hari Setiap jam Setiap menit Belajar Terus gimana Pengalaman brain Ya tadi sih Kita harus pinter-pinter Manage waktu Jadi kita bagi waktu Mana main Mana belajar Jadi kita Enggak sepenuhnya Belajar terus Oke Nah oh iya Tapi memang Porsi belajarnya Memang harus lebih banyak ya Dari pada Main Hiburan Terus juga Sama yang lainnya Eskul juga tadi ya Jadi porsi belajarnya Harus lebih banyak Nah biasanya Kalau teman-teman ini Kalau belajar Waktu belajarnya Lebih banyak Pasti dong Yang namanya kesehatan Pasti pernah turun Iya kan Nah bagaimana cara Teman-teman Menjaga kesehatan Supaya belajarnya Tetap lancar Dari Pojok kiri dulu deh Pojok kirinya saya Maksudnya Iya Ya jadi Jangan sampai Tua-tua makan Makan aja Diingetin gak Makan gitu Udah makan Oh enggak ya Oke Ya kan Padahal kita pulang Sampai sore Jangan Maksudnya Nanti kita Istirahat pertama Istirahat kedua Kan harus makan Juga kan Biar Energi kita tuh Gak habis Terus Kayak Kalau misalkan Kita punya penyakit Kayak Nah gitu Oke Itu Harus Selalu bawa obat Juga gitu Ya obat pribadi ya Silahkan Kurang lebih sama sih Yang penting Jangan telat makan Dan cukup tidur Khususnya juga Sempat tambahin Minum vitamin Ya Biar badan tetap Fit Dan bubar Juk hari besok Minum vitamin Bila perlu ya Istirahat juga Tadi penting juga ya Waktu istirahat juga Harus benar-benar Apa Harus benar-benar Dijalankan istirahatnya Oke Selanjutnya Kalau saya sih Cukup jangan telat makan aja Tapi kalau misalnya Bagi saya pribadi ya Kalau pengen mencapai Sesuatu yang maksimal Kita harus pengorbanannya Juga lebih Jadi ya Kayak Misalnya Kalau saya sendiri Yaudah Istirahatnya dikorbanin Oke Demi mencapai Tujuan yang lebih Kita juga harus Berkorban Lebih juga Jadi Kesehatannya Cukup Jangan telat makan Jangan telat makan Silahkan Elsa Kalau saya Menurut saya itu Kita Gak sepadat itu Belagi Kalau misalnya Gak sepadat itu ya Image-nya kan padat banget ya Kalau di sekolah Kan kita dengerin gitu Itu juga pasti Udah ngerti Kalau bisa kan Kita tahu Bantas diri kita sendiri Kalau bisa dimana Kalau bisanya dimana Jadi kalau mau ulangan Ya Kira-kira dulu Bisa kira-kira bisa Kalau tidak bisa Belajar dulu Jangan sampai Habisin Waktu makan Waktu istirahat Oke Jadi waktunya Makan Jangan dibuat belajar Waktunya istirahat juga Jangan dibuat belajar juga ya Oke Jangan Dan itu Jangan sampai Berkurang Waktu istirahat Benar banget Ini teman-teman Tipsnya Berlaku buat saya juga Orang-orang kerja juga harus begitu ya Jangan telat makan Harus piknik Produktif Oh iya produktif Tapi piknik juga perlu loh Iya kan Refresing perlu juga Harus produktif Harus makannya yang Sehat-sehat Dijaga juga istirahatnya Oke Kadang kan teman-teman Lupa istirahat Lupa makan Belajar Iya itu juga bahaya juga Kalau keseringan gitu kan ya Iya Oke Nah dari sekian banyak Yang kalian dapatkan Di SMA Santa Maria 1 Cirebon Mulai dari Awal kalian sekolah situ Sampai sekarang Kalian mau lulus Pengen Pengen apa ya Meninggalkan Enggak juga ya Pengen berpisah sementara Dengan teman-teman kalian di sekolah Pilih kan nanti kan Masuk perguruan tinggi Kalau sudah masuk perguruan tinggi Pasti berpisah dong Iya kan Sama teman-teman yang sekarang Nah apa nih yang membuat teman-teman Bangga Bersama SMA Santa Maria 1 Cirebon Dia pengen tahu Dari Angelin dulu Iya Ya kalau dari saya sendiri kan Saya itu dari TK Udah di Santa Maria Dan saya merasakan Banyak sekali Bimbingan Dari setiap budunya Ya mereka udah kayak Orang tua kedua Dari saya sih Terus Dia di sekolah Banyak banget Fasilitas yang Saya gunain Kayak Menjang banget lah Buat saya Ya Ya pokoknya saya bangga sih Bisa punya keluarga besar Santa Maria Oke silahkan Yilda Ya saya sangat bangga sih Kalau di Santa Maria Karena Semua fasilitasnya tentu ada Dan saya sendiri Saya sangat merasa berkembang Kalau di Santa Maria Segala potensi yang saya miliki ini Bisa tergali Dan bisa Mendapatkan prestasi Dan pastinya diapresiasi Nah itu ya Poinnya Segala potensi bisa tergali Di sekolah Itu loh yang susah Kadang-kadang kita sekolah Tapi potensinya Kadang Terabaikan Oke Ya Brian Kalau saya sendiri Saya bangga Sekolah saya Sekolah Santa Maria ini Bisa membangun Murid-muridnya Dari bidang Akademik Sampai yang lain-lainnya Sampai mencetak Prestasi-prestasi Nah Kalau itu kan Juga bisa kita lihat Dari prestasi-prestasi Dari peserta didiknya Contohnya seperti sekarang Bisa mencetak Tujuh siswa yang Lolos ke PTN Bagi swasta terbanyak Di Di Ketacirbo Itu juga salah satu Prestasi yang harus Membanggakan banget ya Oke Memang sih Kalau kebanggaan itu Memang sulit untuk Dibungkapkan dengan kata-kata Cukup kalian yang merasakannya Kalian bisa merasakannya sendiri Tapi kelihatan Kalau dari matanya tuh Kayaknya cerah gitu ya Pandangan matanya Iya kan Sampai sekarang pun Teman-teman ke studio Didampingi Guru-gurunya Selalu mendampingi Sampai sekarang Walaupun hujan juga Tetap nungguin Setia banget ya Seneng banget loh Punya guru kayak gitu Oke Tapi Pas tadi nunggu hujan itu kan Saya juga lihat tuh Teman-teman pada ngobrol Sama guru-gurunya Pada ketawa-ketawa Kayaknya seru banget Pengen ikut gabung Tapi gak ngerti Ngomong apa Gak mau ganggu kan Pokoknya akrab banget Tadi kelihatannya ya Waktu nunggu hujan tadi Oke Sekarang Elsa belum Waktu SMP itu kan Orang-orang bilang Katanya kalau SMA dia Kalau SMA di sekolah setahun Ini susah Iya betul Saya selalu bisa Dari TK sampai SMA Tidak merasa Menyesal Jadi saya merasa Akhirnya saya juga Dapat yang saya mau Oke Oke Nah ini dia Berikutnya Buat teman-teman ya Buat Hilda Angeline Lalu Brian Elsa Ini apa nih Yang akan kalian sampaikan Untuk kawan-kawan Di luar sana Yang belum bergabung Di SMA Santa Maria Satu Cirebon Yang belum ya Untuk yang belum bergabung Silahkan Mau ada yang disampaikan Yang udah narik Meg duluan deh Angeline Oke Ya bagi yang belum bergabung Ya Segera bergabung Karena SMA Santa Maria Khususnya Pastinya punya Banyak sekolitas-sekolitas Semunjang Serta Dia guru-guru yang Pendampingannya cukup Baik juga kan Ya Tinggi Jangan sampai kepinggalan sih Buat gabung Ya secepatnya Harus gabung Rame-rame semua Ajakin adiknya Puan akan Oh udah buka pendaftaran Oh udah buka pendaftaran Jalur Regular Jalur regular Ya untuk SMA Santa Maria Satu Oke Hilda Mau menambahkan Untuk adik-adik Yang belum bergabung Saya juga adik-adik ya Semuanya teman-teman Oh iya Kami tunggu kedatangannya Di keluarga besar Santa Maria Sirebon Oke Jadilah seperti Brian Elsa Hilda Angeline Prestasinya Maksudnya Iya kan Kalau Muka sama masing-masing Kali ya Oke Brian silahkan Halo Buat teman-teman Jadi Jangan teragu lagi Masukkan SMA Santa Maria Ke sekolah Santa Maria SDTK SMP Semuanya Karena Kalian bisa lihatlah Prestasi-prestasi yang udah diukir Sama sekolah kita Weis Mantap Lalu Silahkan Buat semua yang belum tergabung Dalam sekolah kita Dari pendukung Jaraan Mungkin kita semua tahu Kalau sekolah kita Emang Berkualitasi Betul Cepat tungguin Kalian semua Kalau Harus bisa merasakan Kebanggaannya Harus bisa merasakan Bagaimana Baiknya Kualitas SMA Santa Maria Itu kan untuk teman-teman Di luar sana Yang belum bergabung Seperti saya bilang tadi Elsa, Hilda, Brian, Angelin Kan sebentar lagi Ingin Apa sih Berbisah Apa sih namanya Berbisah ya Atau lulus itu Berbisah bukan sih Apa ya Bukan Bukan Berbisah untuk kembali ya Kayak judul lagi Ya apa yang mau dicampaikan Buat teman-teman Di sekolah Dengan prestasi kalian Dengan kelulusan kalian Silahkan Begini semua Saya juga begini Untuk teman-teman Yang dari Santa Maria Khususnya yang seangkatan dulu ya Terima kasih atas segala perjuangannya Seharinya kita semua Selesai izin sekolah Dan Habis ini kita akan melanjutkan Ke perjalanan tinggi Atau bekerja Berbisah untuk masing-masing Jangan lupain Segala perjalanan ada di SMA Dan untuk adik-adik Yang masih kelas 10 Masih kelas 11 Jangan berhenti Untuk berjuang Terus pikirkan Masa depan kalian Mulai pikirkan Kalian mau kemana Lanjut kemana Agar kalian tidak tersesat Dan siap dengan Segala masa depan kalian Wih Kalian harus siap Dengan masa depan kalian Itu yang harus digaris bawah Mantap ya Dan juga jangan Apa tadi Jangan salah jalan ya Iya Lalu Anjilin Buat tahun-tahun Pasti doang secara pribadi Pengen Mau menyampaikan Buat teman-teman sekolah Gitu kan Iya Sama aja sih Kayak Makasih udah berjuang Barang-barang Sejauh ini Udah sampai kelas 12 Dan tadi kita Sudah selesai Merjain ujian sekolah Yang takdir Dan terus Bagi teman-teman Yang belum Terima kasih Dan PTN-nya Selamat terus Dan PTN-nya Oke Kok saya jadi sedih Gini ya Iya Karena Kalau udah lulus itu gimana Rasanya ya Karena udah Sekian tahun Sama guru Sama teman-teman Seru-seruan Kadang juga Apa Kadang suka berantem Baikan lagi Tapi ya itulah Iya kan Tapi Itu semua proses Proses menuju prestasi Yang membanggakan Brian Eh tadi udah belum sih Belum ya Brian Oke Buat teman-teman Terima kasih Buat 3 tahunnya Pengalaman yang Sangat berharga Suka-duka bersama Memang memori Selama 3 tahun ini Bukan memori Yang mudah Untuk dilupakan Tapi harus kita tinggalin Karena Dunia luar Sudah berarti Wih Bener ya kan Dunia luar itu Sudah Ada di depan mata Gak bisa ditunda-tunda lagi Gak ada becana-becana lagi ya kan Harus Harus tetap serius Oke Harus belajar yang serius tadi ya Istirahatnya juga harus serius Pengorbanan ya Elsa Silahkan Buat teman-teman semua Yang Yang makasih Waktunya Selama 3 tahun Makasih dukungannya juga Udah ngalamin sedih Susah bareng Sampai juga bareng Ya walaupun nanti Kita harus pisah Karena universitasnya Beda-beda Dan kita mau Biar masa depan Nanti kalau udah sukses Setemu lagi Oke Nah ini Jangan lupa ketemu lagi Kalau udah sukses Ketemu lagi Walaupun Tapi ada teman Yang dalam proses Menuju sukses Didukung Ya kan Kayak tadi Ya Elsa tadi ya Mau masuk PTN Itu informasinya Nanya-nanya sama Alumni yang sudah ada di sana Misalnya di UNPAD Cari nih alumni yang udah masuk UNPAD Siapa Nanya-nanya gitu kan Informasinya apa Segala macam Lalu juga yang Brian Lalu juga yang Brian Di 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 Dapet Dapet Dukungan juga Dapet informasi juga Sama kakak kelas yang udah disana lebih dulu Oke Aduh jadi merinding saya dengerinnya tadi Oh iya Untuk teman-teman nih Yang Yang mau bergabung Sama SMA Santa Maria 1 Pendaftarannya Kapan Mulai kapan Sampai kapan Dimana Dan juga bagaimana caranya Teman-teman Itu gak Ada informasi Oke Boleh Diwakilkan oleh Brian Jadi pendaftaran jalur reguler Itu udah dibuka nih Dari tanggal 1 Maret Sampai 30 Juni 2021 Oke Catat ya Kawan-kawan disana ya Jadi Jalur reguler itu Itu udah dibuka Dari tanggal 1 Maret Sampai 30 Juni Nah Ya Oke Hanya di bulan April ini Ada 10% Oke Iya Pendaftarannya ini bisa dilakukan langsung Di Biro Pendaftaran Dalam Sisi Ngamakaraja Nomor 22 Cirebon Di depan rumah sakit pelabuhan Pada jam kerja ya Pada jam kerja Oke Pendaftarannya di Biro Pendaftaran Biro Pendaftaran Jalan Bisa melalui online Online Online-nya dimana? Di link PPDB Santa Maria Rumah Kita 22 Atau Instagram di Santa Maria Cirebon Disitu lengkap informasi Boleh diulang link sama Instagramnya? Melalui online Melalui online Ya Link PPDB Santa Maria Rumah Kita 22 Oh Santa Maria Rumah Kita 22 Untuk Instagramnya Santamaria CRB Satu kata ya Santamaria CRB Sambung Oke Nah Untuk Teman-teman Yang ada di Di Apa? Di sini Kayak Brian, Elsa Angelin, Hilda Ada sesuatu yang mau disampaikan Untuk Bapak-Ibu Guru? Silahkan Pada bingung ya Dari sekalian banyak pertanyaan yang bingung Cuma ini Sudah ada loh pertanyaan Oke silahkan Siapa dulu? Siapa dulu? Siapa dulu? Homebimba Homebimba Oke Ya buat buru-buru Besar SMA Eh Buat buru-buru SMA 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 Iya Ya saya ucapkan Banyak terima kasih Sudah mendampingi saya sejauh ini Mulai dari saya Gak bisa apa-apa Ya Luluh saya juga Dulunya saya apa ya Dulunya gimana? Gimana? Dulunya kamu gimana? Oke Selama hari yang serang puluh Dulu hari itu kurang berkembang ya Karena saya Pribadinya yang Introvert Introvert itu apa? Tertutup? Iya Kemalu gitu ya Oke Terus kan Dibantu selang puluh-puluh Buat membuka diri Oke 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 Kalau jadi orang tua kedua Enak banget ya Di rumah juga ada orang tua Bisa sharing Bisa ngobrol Dan dikuatkan lagi Sama orang tua kedua Di sekolah Mantap Pengen banget Kayak gitu Punya orang tua kedua Masa sudah lulus Sudah beberapa puluh tahun yang lalu Oke Hilda silahkan Saya juga mau Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih Untuk para guru SMA Santa Maria Cibon Apalagi saya pas Dulu Saya mulai baru nih Di SMA Enggak dari TK ya berarti TK sempat di Santa SMP pindah SMA balik lagi Oh SMA balik lagi ke Santa Emang gak bisa jauh-jauh sih Dari TK Iya Iya Oke Terima kasih pada guru-guru Kan Saya belum tahu Guru-gurunya seperti apa Tidaknya sebaik ini Bisa membimbing saya Sampai sejauh ini Sampai terima di PTN Ya intinya sih Baik terima kasih Oke Silahkan Buat bapak ibu guru Suster juga Ini terima kasih banyak Karena Sosok-sosok inilah yang benar-benar Kerampul kita semua Benar-benar care sama kita Kita tuh benar-benar dibimbing Bukan hanya Pelajaran-pelajaran-pelajaran Tapi juga Kehidupan Rohani Kehidupan Ritual Segala macamnya Itu benar-benar diperhatikan lah Sama guru-guru Dan Suster Oke Jadi semuanya ya Rohani Jasmani Jadi kalian Mendapatkan bimbingan itu Sehingga kalian jadi Benar-benar menjadi Pelajar-pelajar yang unggul Pelajar-pelajar yang Membanggakan Oke Rasa Rasa tuh ingat itu ya Prus Prus Ya jawab sendiri Oke silahkan Bapak ibu guru Saya sendiri Bersyukur banget Ya Bulu-bulu yang seperti ini Mungkin juga sama Garang Bulu-bulu yang Menerah ke kita Jadi saya mau ucapkan Terima kasih Yang sudah menunggu saya Selama ini Dari 0 Sampai Saya mencapai Apa yang saya mau Sudah mencapai Apa ya Target yang sekarang ya Target berikutnya Harus dicapai lagi Oke Iya loh Tadi di Di lobby gitu kan Kalian ngobrol Sama guru gitu kan Gurunya masih ingin menungguin Sampai sekarang tuh Sampai Sampai selesai loh Ditungguin Dianterin loh Dari sekolah Ya ampun Senang banget punya guru Yang semangat luar biasa Bisa jadi teman Bisa jadi orang tua Iya kan Oh iya Nanti Setelah kalian Nanti masuk ke SNPTN Apa yang akan Kalian Lakukan Atau kalian Berikan Sama Kawan-kawan Adik-adik kelas kalian Yang pengen Mengikuti jejak kalian Silahkan Ya untuk adik-adik kelas Kalau misalnya Kalian mau Ikutin jejak kita Yes Dari mana dulu nih Dari mana Mulainya Ya kalian bisa Persiapin dari sekarang Kalian Usaha terus Jangan Jangan kenal Lelah Jangan kenal Nyerah Harus Terus berusaha Tingkatin nilai-nilai kalian Oke Ada yang mau lengkap nih Dan jangan malu sih Untuk bertanya Jangan malu Jangan bertanya Oke Di beberapa menit Terakhir Kawan-kawan Saya pengen ada Pengulangan mengenai Tadi Pendaftaran Sebelum kita Closing ulang hari Pendaftaran untuk Di SMA Santa Maria Satu jam Silahkan Jadi Pendaftaran SMA Santa Maria Satu jam Sudah dibuka Di tanggal Satu Maret Sampai Tiga puluh Juni Ya 2021 Untuk Jalur Regulat Oke Dan untuk Di bulan April Kita memberikan Pertanyaan diskon Sepuluh persen Selama bulan April Sepuluh persen ya Terakhir Oke Pendaftaran bisa dilakukan Secara offline Yaitu Dengan Mendaftar Datang ke Biro Pendaftaran Di Jalan Sisinga Bangaraja Nomor 22 di depan Rumah Sakit Pelaguhan. Dan juga bisa dilakukan secara online melalui link TPDB di Santa Maria Rumah Kita 22 atau melalui akun Instagram at Santamaria CRB. Itu dia, kawan-kawan dan juga teman-teman kalau ada rahasia semuanya. Senang banget bisa bersama kalian sampai satu jam lebih ya. Wih, mantap banget. Sampai ketemu lagi ya. Sukses buat kuliahnya. Salam juga buat teman-teman SMA Santamaria 1 Cirebon. Buat guru-gurunya, buat susternya. Sukses juga dan sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, Klori Riazina dan juga Kaulamudag Riazina semuanya. Demikian kebersamaan kita bersama kawan-kawan dari SMA Santamaria 1 Cirebon. Semoga dapat memotivasi dan juga memberikan semangat untuk Kaulamudag Riazina semuanya untuk melakukan yang lebih baik, belajar, mengejar impiannya, dan juga mengejar targetnya supaya bisa memberikan yang terbaik juga buat keluarga, buat orang tua, buat sekolah, dan juga buat sesama. Terima kasih Klori Riazina dan juga Kaulamudag Riazina. Saya Pras pamit. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih.